Intro Memperingati Hari Pahlawan Pung Tiku yang ke-18 sebagai pahlawan nasional pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara gelar upacara di pelataran makam Pung Tiku Pangalak kecamatan Rindingalo 10 Juli 2020 Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan yang bertindak sebagai inspektor upacara dalam amalatnya mengatakan bahwa kegigihan perjuangan Pung Tiku melawan penjaja dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Toraja Utara Upacara memperingati Hari Pahlawan Pung Tiku tersebut dihadiri unsur Forkopimda pelajar, KNPI, TNI, Holri dan juga ASN di lingkup pengkap Toraja Utara Usai upacara Kalatiku kepada sejumlah awak media mengatakan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan semua komponen harus senantiasa menjaga semangat persatuan yang lahir dari kesadaran diri untuk menciptakan stabilitas yang akan mendorong berjalannya pembangunan daerah dengan baik Dalam hari ulang tahun ini kita sungguh menyatakan penghormatan dan penghargaan kepada pahlawan nasional yang baru pertama kali ini dihukukkan oleh pemerintah dan karena itu saya minta agar semangat yang luar biasa dari Pung Tiku ini dapat hadir di tengah-tengah semangat generasi muda dalam menjalani hidup terutama dalam mempersiapkan dirinya untuk berarti di berbagai lapangan pekerjaan dimanapun berada di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di daerah kita di sini marilah generasi muda isilah pembangunan ini dengan sebaik-baiknya dan lakukan yang terbaik bagi masa depan daerah kita Pung Tiku sudah memulai itu sebagai sebuah perjuangan yang terkadang dalam perhitungan susah diperhitungkan tetapi ternyata memiliki nilai semangat hasil yang luar biasa sampai kemerdekaan ini bisa kita capai karena kehadiran wakil kita Pung Tiku dalam perjuangan nasional ini